Intro Aziz Rizmaya Mahfud resmi mengundurkan diri dari jabatan sebagai Ketua DPD Nasdem Kota Tasikmalaya. Pengunduran diri Aziz tercatat sejak tanggal 11 Maret 2023. Kabar mundurnya Aziz Rizmaya Mahfud tersebut disampaikan jurubicara Aziz Muhammad Naufal Putra. Selain mengundurkan diri dari jabatan Ketua Nasdem Kota Tasikmalaya, Aziz juga mengundurkan diri anggota Partai Nasdem. Ini adalah surat tembusan yang akan dikirim ke DPD Nasdem Kota Tasikmalaya. Jadi surat yang DPD Nasdem Kota Tasikmalaya sudah kami layangkan. Bercara hari ini, hari ini kita akan dikirimkan ke DPD Nasdem Kota Tasikmalaya. Naufal menegaskan alasan pengunduran diri Aziz ini di latar belakang hitam sejalannya keinginan DPW Partai Nasdem dengan DPD Nasdem Kota Tasikmalaya dengan komitmen awal yang dibangun. Saya diberikan mandat oleh Bapak Haji Aziz Rizmaya Mahfud untuk menyampaikan kepada rekan-rekan media dan disini saya berbicara dengan kapasitas sebagai jurubicara beliau. Beliau memandatkan keberhasilan untuk memberikan statement terkait dengan pernyataan pengunduran diri beliau yang sudah diserahkan langsung kepada DPW pada hari minggu kemarin. Pertama, saya akan menceritakan kronologis terkait dengan proses mengapa beliau sampai mengundurkan diri dari jabatan ketua bahkan mengundurkan diri sebagai anggota Nasdem. Dinamika internal yang terjadi antara DPW dan DPD Kota Tasikmalaya yang memang membuat komitmen-komitmen awal yang dibangun ini tidak sesuai atau tidak berjalan dengan mulus. Begitu, sehingga mungkin berjalannya waktu dari Februari penerimaan mandat Pak Haji Februari sampai dengan bulan Maret 2023 ini beliau memutuskan untuk mengundurkan diri. Ada pun alasan pengunduran diri beliau yang pertama adalah adanya perubahan komitmen awal dari DPW terhadap DPD Kota Tasikmalaya yang membuat terjadinya konflik kepentingan dari DPW kepada DPD Kota Tasikmalaya. Sehingga konflik ini menjadi besar dan sulit dikenalikan oleh DPD Kota Tasikmalaya. Dan kedua adalah dari konflik tersebut muncul permasalahan yakni peluang-peluang kursi DPRD ini akan terasa berat karena memang targetan atau adanya perbedaan pandangan politik antara DPW dan DPD sehingga Pak Ketua berpandangan akan terasa berat untuk menjalankan ini semua. Selama Aziz memimpin Partai Nasdem di Kota Santri ini cukup menggeliat dan tumbuh pesat. Dengan beragam kontroversinya, ia mampu menghimpun anggota partai hingga mencapai 10.000 anggota. Dari yang awalnya, hanya 1.000 anggota saja. Para kader loyalis Aziz pun telah membentuk rumah restorasi di setiap kecamatan dan kelurahan. Hal itu untuk meraih kursi di legislatif dan mendapatkan tiket kepala daerah untuk sang toko. Balik itu, apa yang sudah diberikan haji-ajis terhadap DPD Nasional Kota Tasik itu adalah sangat besar. Yakni, perolehan KTA itu bahkan sudah hampir 100%. Dari yang awalnya hanya 1.000 anggota, hampir sekarang menjadi 10.000 KTA di Kota Tasik Malaya. Kemudian struktur dari mulai tingkat DPC sampai hingga ranting itu sudah terselesaikan oleh beliau. Sehingga ini menjadi catatan penting bagi rekan-rekan media bahwa prestasi haji-ajis ini untuk di partai internal partai sendiri adalah sudah selesai sebetulnya. Noval menambahkan, meski mundur dari jabatan ketua dan anggota partai Nasdem Aziz akan tetap menjadi tokoh yang memperjuangkan hak-hak dan melayani warga kota Tasik Malaya dengan membentuk ARM Center. Terima kasih telah menonton!